Hai semua welcome back to channel Mami Bong Di video kali ini Mami akan membuat Oh dadi mang oleh yang lagi viral itu loh Gimana cara bikinnya dan apa aja Bahan-bahannya Ini dia bahan-bahannya Lengkapnya ada di description box Kita simak cara pembuatannya Pertama-tama kita akan Membuat ragi Ya Larutan raginya dulu Ini kita masukkan 100 ml Susu cair full cream ya Yang plain Tanpa rasa Lalu ini ada gula pasir Kita campurkan juga Ke susunya Kemudian kita aduk rata Hingga gulanya Tercampur Gak begitu Mesti larut juga sih Yang penting tercampur aja ya Lalu ini ada Ragi instan Kita masukkan juga Ke campuran gula dan susu Lalu kita aduk rata Seperti ini Diaduk aja Seperti biasa ya Kemudian Larutan susu Ragi ini Kita diamkan Selama 10 menit Dan hasilnya Seperti ini Dia akan Mengembang Berbusa-busa Berbuih Seperti ini Berarti raginya Masih bagus ya Ini ada 250 gram Tepung protein tinggi Kita masukkan Ke wadah Menyusul Kemudian Ada 1 butir telur Langsung kita masukkan juga Beserta tepungnya tadi Semuanya ya Putih dan kuningnya Masukin aja Lalu Ini larutan ragi Tadi ya Yang udah diaktifkan Kita masukin juga Kemudian kita mixer Sampai Ini adonannya Setengah kalis aja Kita mixer Sampai tercampur Tercampur rata Dan teksturnya Menjadi Setengah kalis Gak perlu Jadi kalis Nah Kalau sudah setengah Kalis seperti ini Matikan mixer Lalu Kita siapkan Margarin Ini sekitar 30 gram Lalu Masukkan ke Adonannya Menyusul Ini ada garam Sekitar setengah Sendok teh Kita masukin Juga ke adonan Yang tadi Udah di mixer Kemudian Ini kita mixer Kembali Sampai Bener-bener Kalis Ya Kita mixer Sampai margarin Dan garamnya Tercampur rata Dengan Adonan Dan Kalis Dimixer aja Terus Nah Ini udah cukup Kalis Ya Saya rasa Ya Udah Mending Ya Udah Bagus Kemudian Kita siapkan Slip mat Saya siapkan Slip mat Seperti ini Taburkan Dengan Tepung terigu Agar Gak Terlalu Lengket Ya Kemudian Kita Pindahkan Adonannya Ini Adonan Dari mangkok Kita pindahkan Ke slip mat Kalau mau tetap Dimangkok Di Proofing Dimangkok Seperti itu Juga Gak Apa Tapi Saya Mau Pindahin Aja Seperti Ini Saya Siapkan Adonannya Lalu Pindahkan Ke slip mat Untuk Proses Proofing Saya tutup Menggunakan Bascom Seperti Ini Mangkok Tutup Selama Kurang Lebih Satu Jam Hingga Adonan Mengembang Dua Kali Lipat Nah Ini Dia Hasilnya Lalu Kita Kempeskan Kita Tonjok Tonjok Kita Pipih Pipihkan Seperti Ini Adonannya Kemudian Ini Saya Bagi Dua Karena Saya Nggak Bisa Proses Langsung Sekaligus Ini Saya Bagi Dua Lalu Lalu Ini Ini Akan Kita Pipihkan Menggunakan Rolling Pin Sebelumnya Saya Berusaha Dulu Untuk Memastikan Adonannya Ini Berbentuk Segi Empat Karena Akan Kita Potong Potong Menjadi Kotak Kotak Jadi Supaya Bentuknya Lebih Gampang Lebih Bagus Ini Ini Kita Pipihkan Seperti Ini Lalu Kita Potong Potong Ini Yang Ujung Ujung Saya Sisihkan Supaya Bisa Berbentuk Persegi Panjang Kayak Gini Jadi Jadi Bentuknya Nanti Sisi Sisinya Bisa Rata Ini Dipotong Aja Perlahan Seperti Ini Lakukan Hingga Adonannya Habis Sampai Hadonan Selesai Diproses Dipotong Potong Seperti Ini Nah Setelah Dipotong Potong Ini Odading Kita Oleskan Dengan Air Permukaannya Kita Oleskan Dengan Air Karena Kita Akan Menaburkan Wijen Supaya Lengket Wijen Ini Wijen Secukupnya Kita Siapkan Lalu Kita Tabur Taburkan Di Permukaan Odading Yang Sudah Dioles Air Sebelumnya Seperti Ini Kita Tabur Taburin Aja Wijen Bisa Gak Pakai Soalnya Odading Yang Oleh Juga Gak Pakai Wijen Tapi Ini Lebih Enak Lagi Pakai Wijen Kan Namanya Kita Bikin Sendiri Suka Suka Kita Lalu Ini Kita Tutup Kembali Dengan Kain Selama 10 Menit Dan Hasilnya Seperti Ini Kita Siapkan Minyak Goreng Kita Panaskan Kemudian Kita Goreng Oda Dingin Sampai Coklat Golden Brown Begitu Ya Ini Kita Masukin Aja Satu Persatu Perlahan Lahan Ini Saya Masukin Ke Pancinya Kebanyakan Jadinya Dempet Dempetan Sempit Mereka Jadi Kalau Misalkan Mau Bikin Jangan Terlalu Dempet Dempet Agak Susah Balik Di Balik Sekali Aja Jangan Dibolak Balik Nah Ini Kita Angkat Dan Tiriskan Dan Ini Dia Hasilnya Oda Ding Oleh Allah Momibom Ya Ini Dia Hasilnya Cantik Ya Golden Brown Seperti Itu Kita Akan Coba Rasanya Seperti Apa Nah Ini Dia Teksturnya Lembut Banget Dan Rasanya Enak Banget Ya Nah Itu Dia Video Mami Kali Ini Please Like Comment Share Dan Subscribe Terima Kasih Yang Udah Bersedia Nonton Sampai Jumpa Di Video Mami Selanjutnya Bye Bye Sampai 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 Sampai